assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube may arimbi buat yang baru pertama kali mampir nih yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih hari ini saya mau membuat gelantin ayam mau tau gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya siapkan 300 gram daging ayam saya gunakan bagian dada ini udah divilet dibuang tulangnya kemudian masukkan daging ayamnya ke dalam cupur dalam cupur tambahkan 1 butir telur ayam lalu tambahkan bawang goreng ini saya gunakan 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah diiris halus kemudian digoreng tambahkan sedikit buah pala setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk tambahkan 1 sendok makan kecap manis selanjutnya semua bahan ini dihaluskan berikutnya siapkan 5 sendok makan tepung panir campur tepung panir dengan 5 sendok makan susu cair aduk rata lalu ini disisikan dulu nah ini ayamnya yang sudah dihaluskan pindahkan ayamnya ke dalam wadah campurkan tepung panir yang sudah direndam dengan susu ke dalam mangkuk adonannya ini diaduk hingga tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati ini adonannya sudah tercampur rata selanjutnya siapkan daun pisang untuk membungkusnya ambil sebagian adonan dan diletakkan di bagian pinggir daun pisang ini saya ambil sepertiga bagian jadi satu resep tadi saya bagi jadi tiga bagian sedikit rapikan adonannya bentuk memanjang selanjutnya gulung daun pisangnya gulung daunnya dengan cara diputar seperti ini agar adonannya berbentuk bulat lipat bagian ujungnya kemudian sematkan menggunakan lidi lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi sambil kita tekan-tekan ujungnya dan dipadatkan nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk dua bagian lagi selamat menikmati ini adonannya yang sudah selesai saya bungkus semua lanjut didihkan air di panci kukusan masukkan adonan ke dalam panci kukusan kukus selama 30 menit setelah dikukus selama 30 menit galantin ayamnya ini sudah matang matikan api kompornya keluarkan galantin ayam dari kukusan dan sisihkan hingga dingin sambil menunggu galantin ayamnya dingin saya siapkan pelengkapnya saya gunakan buncis wortel dan kentang untuk kentangnya ini nanti akan digoreng sedangkan wortel dan buncisnya akan saya rebus setelah dingin buka bungkusan daunnya hasil galantin ayamnya ini bagus banget kenyal dan gak keras selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng lalu goreng galantin ayamnya dengan api sedang hingga warnanya kuning keemasan setelah bagian bawahnya warna kuning keemasan kita balik agar warnanya merata kalau semua sisinya sudah berwarna kuning keemasan ini diangkat dan tiriskan sisihkan kembali hingga dingin kalau sudah dingin siap dipotong-potong sesuai selera selamat menikmati selamat menikmati ini dia galantin ayamnya yang sudah jadi ini saya sajikan dengan sayuran dan kentang goreng saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget gurih ayamnya itu berasa banget sedikit kenyal dinikmati gini aja udah enak banget karena bumbunya berasa cocok juga dinikmati dengan saus asam manis semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat menikmati selamat menikmati